Tidaknya orang yang di majlis itu duduknya julusul abdi duduknya seperti duduk budak Kalau di majlis kita ini boleh duduk silah, boleh duduk seperti iftirosh coba dipraktekan Atau yang dua-duanya di belakang, bisa enggak seperti itu, di zaman dulu duduk silah ini termasuk enggak adab Di zaman kita sekarang adab, yang enggak adab itu duduk selonjor, duduk seperti tukang atau seperti orang makan di warung Jadi duduknya suruh duduk seperti hamba, yaitu tawaduk, duduknya namanya budak itu duduknya itu apa? Tenang, duduknya itu rapi, beda dengan majikan, duduknya angkuh, sombong, duduknya semaunya Ini di majlis, apalagi majlis ilmu, siapa yang betah duduk enggak gerak dari pagi misalnya habis subuh sampai duhur Kalau membaca soybukhori kan dari pagi sampai duhur istirahat, kemudian bis turh langsung membaca nasi sampai asar istirahat, asar sampai mahrib Nanti istirahat, dari mahrib sampai isya istirahat, habisnya bacakan lagi sampai subuh, duduk itu kuat enggak? Itu orang-orang dulu duduknya seperti tadi, subhanallah, kuat, yang menjadikan kuat apa? Allah Dan keikhlasan yang ada di dalam hati, sekarang duduknya sudah senderan, selonjoran, panjang dikit Pak Ustadz, ya sudah noloh Ya kan? Seperti itu Oh